Pemirsa, ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh iya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih. Lintas Manua kembali ke hadapan Anda. Menyusul semua muslim kembali pitrah setelah idul fitri, hendaknya selangat beribadah pada bulan Ramadan, jangan sampai luntur. Malah sebaliknya makin meningkatkan ketakwaan sebagai bukti ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kebanyakan orang mengartikan Ramadan sebagai bulan latihan atau training untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun hal itu dianggap keliru oleh seorang cendekiawan muslim, Dr. Abi Audah. Dr. Filsafat Hukum Islam Uin Sunan Gunung Jati Bandung ini menyatakan, esensi taqwa setelah Ramadan yaitu setiap muslim harus berlomba-lomba untuk mempertahankan hingga meningkatkan amal solehnya selama 11 bulan ke depan hingga menuju Ramadan berikutnya. Contohnya seperti mempertahankan solat lima waktu, tadarus Al-Quran hingga bersedekah. Abi Audah menyatakan banyak orang berlomba-lomba berbuat kebaikan di bulan Ramadan karena dikabarkan pahala yang diberikan bertipat ganda. Sementara di sebelas bulan lainnya tidak digemurkan seperti pahala di bulan Ramadan. Namun sebagai seorang muslim harus percaya terhadap Al-Quran bahwa berbuat amal kebajikan itu gaib tetapi pahalanya pasti dicatat malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Al-Qurannya jelas, hadisnya jelas, ulama memotivasi, suwak sana juga mendukung bahwa Ramadan itu berlomba-lomba berlomba kebajikan. Kalau orang sunnah saja dapat pahalanya seratus, apalagi orang wajibkan lebih banyak lagi, juta IV lima yasa. Persoalannya di luar Ramadan yang sebelas bulan itu kan ga nampak. Jadi karena tidak nampak, orang juga lengah. Contoh gini, ini lagi pandemik virus nih. Virusnya ga kelihatan. Orang banyak aja kelihatan. Coba andekatan virusnya itu, misalnya virus tikus atau belalang sebagainya, kan kelihatan. Itu bisa panik mereka. Harus pakai masker, ga boleh keluar sebagainya. Karena ga kelihatan. Jadi berbuat amal itu memang goib, tapi yakin bahwa ada gitu. Bahwa untuk meningkatkan tadi supaya Allah tetap mau menjaga pahalanya itu. Di masa pandemi COVID-19 ini, pendiri Yayasan Doapa Tersenyum tersebut menambahkan, agar ada keseimbangan dalam jiwa, selain sholat sebagai permohonan kepada sang pencipta, juga harus memiliki tindakan untuk saling berbagi jika melihat tetangga atau lingkungan sekitar dalam kesusahan. Karena sebagai muslim yang hebat, diwajibkan melapangkan hati seseorang di kalah susah. Eko Anggoro, Banjar TV. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.